hai oke baik jadi di depan kita ini sudah ada panel AC dari CVVS VTI ini tahun 2006 ini sudah kita lepas sebenarnya tinggal kita tarik aja panelnya kemudian kita buka baut yang mengikat tombol dari panel AC nya ini sudah kita lepas ini ada dua panel ya di sini ini yang panel suhu dan blowernya sudah kita lepas seperti ini penampilannya kemudian untuk yang bawah ini untuk panel tombol on off AC nya dan defogger tinggal kita lepas soket dan tarik aja setelah kita lepas panelnya dari mobil ini kita sudah lepas dari mobil tadi ya untuk panel AC nya sama dengan tombol defogger on off dan arah kesemburan sirkulasinya jadi ada dua panel ini ya di CVVS di sini ada empat buah golem 1234 tipe-nya tipe soket yang model puter seperti ini ini nggak akan kita pakai lagi dan nanti kita akan ganti pakai ld strip ya jadi enggak pakai golem lagi nggak pakai LED yang model tancap karena nyarinya juga susah LED yang model tancap yang lubangnya pas jadi kita pakai solusinya yang murah juga ya pakai ld strip seperti ini ini nanti akan kita bongkar kemudian LED nya kita taruh dalam jadi kita akan bongkar dulu masalahnya di sini ini warnanya hijau ini hijau 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 nanti kita akan buang dulu panel yang warna hijau untuk ini untuk bagian panel untuk bagian panel yang knop warna hijaunya dia ada di panelnya yang di frame nanti kita akan akalin supaya warnanya nggak jadi hijau ya kalau ini kita lepas dulu Oke kita akan bongkar dulu semuanya lampunya ini tinggal diputar berlawanan arah jarum jam kemudian kita lepas nah ini udah jatuh lampunya dua biji yang sini juga sama diputar lawan arah jarum jam selamat menikmati 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 selamat menikmati